Mirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mengapresiasi dan mendukung gelaran Pasar Nusa 2 Bali. Pasar Nusa 2 Bali digelar sebagai ajang untuk menunjukkan citra positif, kebangkitan, dan kemajuan teknologi, ekonomi, serta budaya Indonesia yang dikemas dalam beragam produk UMKM. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Bali, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, menyempatkan melihat langsung beragam produk UMKM yang dipamerkan pada gelaran Pasar Nusa 2. Pasar Nusa 2 berlangsung selama perhelatan presidensi G20 hingga puncak KTT G20 di Bali Collection Kawasan Denusa 2, Badung, Bali. Guna menunjukkan citra positif kebangkitan dan kemajuan teknologi, ekonomi, serta budaya Indonesia yang dikemas dalam beragam produk UMKM. Bersama ya, untuk dalam hal ekonomi kreatif, UMKM gitu kan. Jadi ya buat Ibu Amen, tentunya kita bareng-bareng lah selalu untuk memajukan program-program yang ada di pemerintahan. Sedikitnya, 65 produk unggulan UMKM dari berbagai daerah di tanah air saling beradu untuk mempromosikan keunggulan produknya masing-masing. Upaya saling mendukung antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah, sektor swasta, asosiasi, komunitas, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan.